Hai Hai hari ini saya mau buat rajutan untuk pengait masker motifnya motif sederhana ini juga biasanya digunakan untuk tali untuk tas ya tutas kecil kayak untuk handphone pas handphone ini romanian cord motifnya simpel dan mudah banget untuk dibuat disini saya menggunakan hakpen nomor empat pen tulip nomor empat kemudian ada pengait juga ada jarum dan disini saya menggunakan bahan kartun buat tali agak panjang ya kita akan buat Slipknot kemudian kita buat lima rantai satu dua tiga empat lima kemudian kita akan masukkan dulu naiknya kemudian kita akan Slipknot ya kita akan Slipknot di rantai yang pertama nah disini saya Slipknotnya tidak di bagian ini tapi di bagian belakangnya yang ini ya kita akan Slipknot disini nah kemudian kita akan membuat untuk motif romanian cordnya disini ada nah disini kita akan masuk di bagian ini dan ini ini dan ini ambil benang kita keluarkan dua sisakan dua seperti ini kemudian ambil benang lagi selesaikan kemudian kita miringkan nah disini ada bentuk bentuk V seperti ini ya seperti ini dan kita akan masuk di bagian ini ini di bagian ini ya seperti ini kita ambil lagi kemudian kita kita miringkan nah disini kita ambil lagi seperti tadi ya ini ada bentuk seperti ini kita akan masuk di bagian ini yang dua ini kita ambil benang kita keluarkan kita ambil benang lagi nah ada seperti ini kan dua nih kita masuk lagi kemudian ambil benang kita keluarkan dua sisakan dua ambil benang lagi habiskan kemudian miringkan ada dua lagi kan nih kita masuk kembali kemudian ambil lagi benang kita ambil sekali lagi keluarkan kemudian miringkan kita masuk lagi di bagian dua ini seterusnya seperti itu saja kita akan buat ini kurang lebih panjang sebanyak 65 cm atau 70 cm untuk orang dewasa dan 50 cm kurang lebih untuk anak-anak nah disini saya sudah ada yang panjangnya 65 cm dan disini ada di bagian akhir untuk bagian akhirnya kita akan buat lagi lima rantai seperti awal tadi satu dua tiga empat lima kemudian kita keluarkan dulu dan kita masukkan pengaitnya masukkan pengaitnya masukkan pengaitnya kemudian kita akan slip stitch ya disini kita akan slip stitch di bagian ini kita akan slip stitch disini nah setelah slip stitch kita buat satu rantai selesai dan selesai selesai kita gunting panjang talinya ini kita bisa masukkan ke bagian dalam-dalamnya ya menggunakan jarum selesai 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 tinggit selesai selesai silam selesai 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 kemudian kita bisa cut disini dan kita bisa lakukan hal yang sama di sebelahnya ini yang satunya lagi jadinya seperti ini yang panjang kurang lebih 65 cm oke semoga membantu dan suka kalau suka bisa tolong di like terima kasih